Intro Pasti kita mengenal Ajinomoto, garam dapur, dan garam epsom atau garam inggis. Ajinomoto dan garam dapur adalah dua benda yang tidak akan lepas dari kegiatan didapur kan pastinya. Beberapa waktu lalu, Taman Inspirasi sudah mengulas manfaat Ajinomoto dan juga garam epsom untuk tanaman. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apa perbedaan garam dapur dan juga garam epsom atau inggis? Garam dapur itu termasuk garam naut, sedangkan garam epsom merupakan garam tambang. Kalau garam dapur atau yang biasa kita campurkan sebagai bumbu makanan, bisa dikonsumsi dengan bebas, dan rasanya pun asin, Tapi, untuk garam epsom tidak bisa dikonsumsi dengan bebas, dan juga rasanya pun tidak asin. Jadi cukup berbeda kan? Oke, sekarang kita akan mengulas Ajinomoto, garam dapur, dan juga garam epsom atau garam inggis yang berguna dan dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Bagaimana ya kira-kira? Yuk ikuti ulasan video Taman Inspirasi berikut ini! Garam Epsom atau Garam Inggris Apa itu garam epsom atau garam inggris? Garam epsom atau garam inggris adalah magnesium sulfat yang memiliki rumus MgSO4-7H2O. Pada dasarnya, komponen ini pertama kali ditemukan di epsom inggris, oleh karena itu garam ini bernama epsom atau sering dikenal dengan sebutan garam inggris. Garam inggris itu sejenis garam yang sebenarnya bukan berasal dari murni garam. Garam ini terbentuk dari jenis senyawa mineral murni yang berasal dari alam dalam bentuk magnesium dan juga sulfat. Garam inggris sudah banyak digunakan oleh semua masyarakat di dunia karena manfaatnya yang sangat besar. Kamu mungkin pernah mendengar penggunaan garam epsom atau garam inggris bagi tubuh manusia kan? Tapi bagaimana juga garam ini digunakan untuk berkebun? Apakah ada hal yang baik yang bisa diperoleh tanaman-tanaman kita? Ternyata banyak manfaat garam inggris pada tanaman dan juga garam inggris ini sangat umum digunakan pada berkebunan. Bagaimana tidak? Karena garam ini mengandung nutrisi magnesium dan sulfur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, apa saja manfaat garam inggris ini untuk tanaman? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan bibit atau membantu perkecambahan. 2. Meningkatkan penyerapan nutrisi 3. Meningkatkan produksi 4. Membantu adaptasi pindah tanaman atau transplant shock 5. Membuat daun lebih hijau 6. Menjaga keriting pada daun 7. Menjaga tanaman dari hama 8. Baik untuk bunga mawar atau tanaman bunga lainnya 9. Meningkatkan tingkat klorofil 10. Membantu membunuh gulma tanaman Kemudian, apakah ada efek samping yang ditimbulkan oleh garam pepsom ini untuk tanaman? Jika penggunaan diberikan terlalu dekat dengan tanaman, maka tanaman akan rusak. Dan jika diberikan terlalu dekat dengan batang, maka batang akan menjadi lapuk. Kemudian, jika digunakan untuk menetralisir tanah untuk pindah tanaman, maka pastikan pula tidak langsung terkena akar. Nah, garam pepsom ini sangat cocok untuk membasmi hama tanaman, dan juga membantu proses pembentukan bunga agar memiliki tekstur yang bagus dan juga warna yang indah. Garam pepsom juga bisa digunakan untuk mempercepat proses pelabukan batang jika akan dilakukan pembersihan lahan. 5. Garam Dapur Garam dapur dengan rumis kimia NACL merupakan gabungan dari dua unsur, natrium dan klor. Garam dapur ini banyak sekali dimanfaatkan dalam bidang industri makanan ringan. Bahkan, di setiap rumah-rumah tidak ketinggalan garam dapur sebagai penyedap resep masakan. Taukah Sobat Taman Inspirasi jika ada segura manfaat garam dapur untuk tanaman pertanian, perkebunan, dan sayur mayur? Fakta konkrit soal ada tidaknya manfaat garam dapur untuk pertanian telah diungkapkan oleh beberapa orang. Di antaranya, petani jeruk di Kalimantan Barat yang merasakan buah dari tanaman jeruk yang ditanam di dekat pantai ternyata menghasilkan buah jauh lebih manis. Lalu, mereka melakukan eksperimen memberikan garam dapur pada tanaman jeruk yang ditanam jauh dari daerah pantai dan ternyata memang menghasilkan panin jeruk dengan rasa buah yang jauh lebih manis. Begitu juga dengan tanaman kopi dan kakao di daerah Jember yang menggunakan garam dapur sebagai pupuk. Hasilnya, buah lebih mantap dan juga tebal. Garam dengan rumus kimiawi, NACL, ternyata dapat menggantikan pupuk KCL dalam dosis tertentu. Berikut ini, manfaat utama dari garam dapur untuk tanaman pertanian sebagai pupuk organik alami adalah 1. Menetralkan tanah asam dan alkalis Tanah yang pH-nya basah tergolong tanah alkali. Contohnya adalah tanah yang sudah bercampur dengan kotoran ternak, uling hewan atau tanah parit, dan amus sisa pembakaran. Atau, sisa-sisa tanaman yang sedang dalam proses membusukkan. Biasanya, tanah jenis ini haruslah menunggu proses peninginan selama beberapa minggu sebelum siap digunakan. Tapi, dengan pemberian larutan garam, kamu bisa memanfaatkannya secara langsung untuk ditanami. 2. Garam mengandung unsur natrium dan klor dapat mensubstitusi unsur kalium di dalam tanah. Kalium adalah salah satu unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pertanian. 3. Sodium dan klor merupakan unsur mikro yang dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. 4. NECL adalah unsur kimiawe yang dapat memperkaya kehadiran untuk organisme tanah, seperti cacing, bakteri, dan lain-lain, sehingga tanah pertanian lebih seburuk. 5. Potassium klorida secara tidak langsung menarik unsur hara esensial lainnya, baik mikro maupun makro, untuk dimanfaatkan langsung oleh temuan melalui proses dekomposisi oleh nekomposer. 6. Membunuh dan menghilangkan bakteri serta jamur yang membawa penyakit untuk tanaman. 7. Menyumburkan tanah secara organis atau alami tanpa bahan kimia yang berpotensi merusak, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang panjang. 8. Kemampuan mikroorganisme untuk menghasilkan usur hara esensial bersifat terus-menerus dan dapat bertahan lama. Kemudian, tidak mudah pula terhanyut oleh air hujan. 9. NECL dapat mempertahankan kandungan air di dalam tanah, sehingga tanah pertahian tidak mudah kering atau dihidrasi ketika musim kemarau. 10. Garam sebagai senyawa ionik yang berperan untuk memperkuat daya tahan tubuh selama leluk hidup, termasuk manusia dan juga tubuhan hijau. Ajinomoto Ajinomoto merupakan nama merek dari salah satu produk penyedat makanan yang merupakan vetsin atau MSG. Biasanya, vetsin ini berwarna koki dan berbentuk kristal yang bisa larut. MSG merupakan salah satu jenis garam yang mengandung natrium yang sebenarnya tidak berbahaya, jika dikonsumsi setiap hari asalkan dengan takaran yang tidak berbeda. Monosomium glitamat atau MSG atau sering disebut juga vetsin atau micin ini merupakan garam natrium dari asam glitamat yang merupakan salah satu jenis asam amino non-esensial paling berlimpah yang terbentuk secara alami. Produsen industri makanan menggunakan MSG selalu kewajib terasa, karena zat ini mampu memiliki melakukan kreatifan serta memiliki makan resep sejokal asal lainnya. Asal mula MSG berasal dari temuan seorang profesor dari Jepang, yaitu Profesor Kikunai Igeda pada tahun 1908. Kristal MSG berapatnya dengan menginsulasi asam lukisanat dari jendang laut, lamin yang berada di Jepangika, kombi dengan ekstraksi air, kemudian melakukan kristalisasi. Jika dikonsumsi, memang MSG terdiri dari insurna yang membuat penyakitkan kanan mati, yaitu senyawa keton, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga natrium. Berikut ini manfaat utama MSG bagi tanaman sesuai dengan penyakitkan yang dikonsumsi. 1. Menyuburkan tanaman Kandungan natrium yang tinggi yang terkandung pada MSG Ajinomoto dapat mempengaruhi tingkat kesuburan suatu tanaman. 2. Mempercepat pertumbuhan tanaman Kandungan natrium pada Ajinomoto juga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, membuat proses pertumbuhan menjadi lebih cepat dan menjadi cepat menghijau. 3. Mempercepat munculnya bunga Selain dapat mempercepat pertumbuhan dari tanaman, MSG juga dapat mempercepat pertumbuhan bunga dari tanaman tersebut. 4. Meningkatkan kadar air Natrium dalam Ajinomoto mampu menjaga terjadinya resistensi air atau menjaga tanaman kekurangan air, terutama saat musim kemarau. 5. Tanaman menjadi tidak mudah mati Dengan terpenuhinya nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, maka sudah pasti tanaman akan tumbuh dengan sungguh dan juga baik. 6. Terhindar dari pupuk kimia berbahaya MSG bisa digunakan sebagai alternatif pupuk yang ramah lingkungan. Terkadang pupuk kimia yang dijual di pasaran untuk tanaman mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya, sehingga dapat merusak tanah dan juga lingkungan. Itulah manfaat utama Ajinomoto atau MSG untuk tanaman sesuai dengan kandungan mineralnya. Meskipun banyak manfaat yang diberikan oleh MSG pada tanaman, tetapi ada satu hal yang menjadi kekurangannya yaitu, tidak dianjurkan untuk digunakan pada tanaman buah karena akan mempengaruhi kualitas rasa dari buah tersebut. Jadi, pemberian MSG pada tanaman sangat cocok dilakukan saat masa pertumbuhan tanaman hingga menjelang penggunaan untuk tanaman buah. Nah, itulah perbedaan dari garam inggris, garam dapur, dan Ajinomoto untuk tanaman. Berdasarkan kandungan unsur haram masing-masing, ketiganya memiliki kesamaan yaitu sama-sama baik dan berdampak positif untuk kesungguran tanaman. Hanya saja ada beberapa poin yang membedakan, diantaranya adalah Garam Epsom atau garam inggris, baik untuk bunga mawar atau tanaman bunga lainnya. Agar warna bunga lebih cerah dan tekstur bunga kuat, penggunaan garam Epsom sebenarnya dapat untuk semua jenis tanaman karena mengandung unsur haram makro untuk tanaman. Hanya saja kandungan magnesium dan sulfurnya sangat bagus untuk meningkatkan kecerahan warna bunga, serta, tak hanya itu, garam Epsom juga berpengaruh untuk tekstur dan ukuran bunga. Maka dari itu, sangat bagus digunakan untuk perkebunan bunga, terutama bunga mawar. Dampak negatif penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan, membuat bagian dari tanaman seperti batang dan akar menjadi cepat laku. Garam Dapur Baik untuk tanaman buah, sebagai penguat rasa manis dan mempertebal tekstur dan kenyalan buah, penggunaan garam dapur pun sebenarnya sama dengan garam inggris, yakni baik untuk semua tanaman, hanya saja kandungan utama natrium dapat menghentikan unsur kalium yang dibutuhkan tanaman buah untuk meningkatkan warna dan rasa dari buah. Serta, natrium itu sendiri baik untuk proses pembentukan bakal buah atau umbi dan juga mencegah busuk buah. Dampak negatif penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan adalah dapat membuat pertumbuhan tanaman menjadi lambat karena kadar garam yang terlalu tinggi pada tanah dan terakumulasi pada akar tanaman. Ajinomoto Baik digunakan pada masa vegetatif pertumbuhan untuk semua jenis tanaman baik sayur, buah, bunga, dan juga pala wijen. Penggunaan Ajinomoto Baik untuk semua jenis tanaman dengan catatan diberikan pada masa vegetatif tanaman, yakni pada masa pertumbuhan, karena kandungan asam terutama dari Ajinomoto sangat baik untuk membuat batang menjadi lebih kokoh serta tekstur dan warna daun lebih padat. Dampak negatif penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan adalah jika digunakan pada masa generatif atau pada tanaman bunga dan buah dapat mempengaruhi rasa asli dari buah, yaitu buah akan menjadi sedikit kurik dan jika digunakan terlalu dekat atau terlalu awal dapat membuat tanaman menjadi layu. Itu tadi beberapa ulasan penggunaan garam dapur, garam indris, dan juga Ajinomoto untuk tanaman. Setiap barang itu memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk tanaman, jadi dalam penggunaannya pun sebaiknya diberikan secara seimbang pada tanaman-tanaman kita. Agar nutrisi yang diserap lebih lengkap dan juga harmonis. Pada dasarnya, semua hal baik hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan tangkaran dan tidak berlebihan. Terlebih, menggunakannya dengan telah ukur yang sama agar nutrisi dan diisi tanaman menjadi berimbang satu sama lain. Jadi, jangan ragu menggunakan garam indris, garam dapur, dan juga Ajinomoto untuk tanaman dengan ceretan menggunakan takaran yang sesuai. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Nantikan video-video utama dan inspirasi lainnya ya.